Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, bahan bakar minyak atau BBM sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota sungai penuh yang menggunakan kendaraan untuk berlibur. Antrian panjang akan terjadi di SPBU sehingga ketersediaan BBM tidak mencukupi. Dalam begatasi ketersediaan bahan bakar minyak, menyambut Natal dan Tahun Baru dapat mencukupi untuk keperluan masyarakat. SPBU 2437120 Pelayang Raya menambah pasokan BBM lebih banyak dari biasanya. Direktur SPBU 2437120 Pelayang Raya Syakdia Karim mengatakan saat melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan Masalah Natura, pihaknya sudah mendapatkan arahan dari SBM wilayah 3 provinsi Jambi bahwa SPBU Pelayang Raya diminta menambah pasokan BBM sebanyak-banyaknya agar bahan bakar minyak bisa mencukupi untuk masyarakat. Lebih lanjut Syakdia Karim juga mengatakan 5 SPBU yang ada di Kerinci dan kota Sungai Penuh dipastikan memiliki stok yang memadai seperti SPBU Kayu Aro, SPBU Siulat, SPBU Kumun, SPBU Tanah Kampung, dan SPBU Pelayang Raya. Syakdia mengatakan bahwa yang membuat kemacetan terjadi di SPBU adalah antrian panjang mobil truk. Untuk mengatasi kemacetan ini, dari SPBU telah membuat kesepakatan dengan stopir truk yang disaksikan oleh porres Kerinci di mana mobil truk tidak dibenarkan memakirkan kendaraan di area SPBU saat tidak ada aktivitas pengisian solar. Ini kita sudah juga dapatkan dari arahan dari regional kita, dari SPM, dari SBM, dari wilayah provinsi Jambi. Kembali kebetulan kita ada cara dapat koordinasi masalah natal ini, tapi untuk stok BBM, insya Allah, cukup, sangat cukup. Dewi Wilona, Jambi TV Dewi Wilona, Jambi TV Dewi Wilona, Jambi TV Terima kasih.